Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya selamat siang ya salam jumpa kembali dengan saya Ripang Carlianto sebagai training manager di Evermose kali ini kita akan live lagi kurang lebih selama 30 menit ke depan dan lagi-lagi kita live bukan hanya instagram tapi juga untuk anda yang ada di facebook ataupun yang ada di youtube ya bisa ditonton langsung live kali ini karena kita akan bahas sesuatu yang berbeda kalau dari 2 live yang lalu 2 minggu lalu 2 kali live kita bahas tentang yang lebih teknis nah kalau sekarang kita akan bahas yang lebih umum lagi terutama tentang pola pikir coba di absen dulu ya dari kota mana yang hadir dari daerah mana siapa tau disini ada yang jauh kemarin seperti Jayapura dan lain sebagainya disini ada silahkan lakukan absen dulu ya sambil kita menunggu apa saja yang akan kita apa saja yang akan kita dapatkan pada kesempatan kali ini dan pastinya kita akan lihat seberapa banyak nih teman-teman yang dari seluruh Indonesia yang bergabung bersama kita dan semoga pembelajaran kita kali ini akan mendapatkan ataupun akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya sehingga teman-teman pun bisa lebih aktif bergabung ataupun berbisnis menjalankan bisnis Evermose kali ini oke Bandung, Bekasi, Tambun Selatan Tambun Selatan wah Tanggrang, Cirebon wah luar biasa luar biasa luar biasa banyak sekali ini ya dari luar-luar kota Jaksel anak Jaksel apa kabar anak Jaksel suka bumi waduh oke nah sambil lakukan ada yang dari Bandung tapi lagi di Bekasi oke santai lah ya oke deh Semarang, luar biasa banyak semakin banyak ya teman-teman semua gimana sudah makan siang? makan siangnya makan apa nih sekarang nih ya teman-teman Facebook coba teman-teman Youtube makan siang apa nih tadi siang biasanya kalau kita makan siang kita pilih-pilih makanan bener gak? coba misalkan tadi sarapan deh ada yang ada yang gak sarapan ada yang sarapannya roti ada yang sarapannya bubur gitu ya ada yang sarapannya macem-macem lah itu ya kemudian juga makan siang makan siang pun macem-macem ya macem-macem sekali ada yang mungkin tadi makan soto makan padang dan lain sebagainya lah ya banyak sekali macemnya nah makanan yang kita makan pastinya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita betul? kalau lapar banget pasti kita beli misalkan nasi padang kalau gak terlalu lapar kita makanan yang biasa aja deh tapi pasti kita pilih-pilih karena apa? karena makanan yang kita makan itu akan menentukan energi kita bener kan? makanan yang kita makan itu sesuai gak nih? sesuai gak nih? enak gak nih? nah seperti halnya makanan dalam berbisnis pun dalam kehidupan kita pun otak kita mindset kita pikiran kita akal kita membutuhkan hal yang sama jadi ketika kita melakukan sebuah pembelajaran ketika kita melakukan sebuah aktivitas harus hati-hati kenapa? karena aktivitas atau pembelajaran yang kita dapatkan itu akan nempel di otak kita bener ya? itu akan nempel di otak kita dan itulah bibit yang sedang kita tanam di otak kita jadi apapun yang kita baca apapun yang kita lihat apapun yang kita dengar itu akan menjadi sebuah bibit dalam otak kita dan bibit tersebut suatu saat nanti akan tumbuh oke nah bibit inilah yang akan menentukan kita di masa depan dan kemungkinan kita yang sekarang ini adalah hasil dari bibit kita atau tanaman kita di masa lalu sehingga menjadikan diri kita yang seperti sekarang ini oke jadi hati-hati dengan apa yang Anda baca hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan karena itulah bibit yang akan menentukan kita akan menjadi seperti apa ke depannya setuju ya? oke karena karena bahasan yang kita akan bahas sekarang ini menarik nih ya yaitu bagaimana cara membentuk mindset khususnya adalah menjadi mindset entrepreneur oke kita bahas dari hal yang umum dulu mindset itu adalah pola pikir ya bagaimana kita bisa memiliki pola pikir sebagai seorang pebisnis ataupun bagaimana kita bisa memiliki pola pikir sebagai reseller ever most nah mindset ini sebetulnya ada yang negatif ada yang positif pastinya betul ada yang positif ada yang negatif dan semua itu berawal dari pikiran kita oke kita berpikiran kita bisa pasti akan bisa kita berpikiran kita tidak bisa pasti akan tidak bisa oke dan semua itu hanya dalam pikiran kita saja contoh misalkan kita ingat seseorang yang kita benci itu kan itu kan orangnya gak ada tapi kita ingat tapi ketika kita ingat orang tersebut kok kita jadi kayak hatinya gak enak ya artinya kok jadi benci banget gitu tapi kalau kita ingat dengan seseorang yang kita sayangi dengan seseorang yang kita cintai gitu ya ingat anak atau ingat istri ingat suami gitu ya kita jadi kayak senang kayak lebih bersemangat lagi kita jadi lebih bersemangat melakukan aktivitas apapun karena kita tahu oh yaudah yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk keluarga yang saya lakukan sekarang ini adalah untuk anak yang saya lakukan sekarang ini adalah untuk istri misalkan nah kita jadi jauh lebih bersemangat lagi kenapa karena eh padahal padahal kan istrinya gak ada disitu padahal anaknya gak ada disitu padahal kita cuma ngebayangin aja tapi bisa mempengaruhi semangat kita artinya kan semuanya itu tergantung dari pikiran kita semua berawal dari pikiran kita bener ya semua berawal dari pikiran kita akun yang kita pikirkan baru terekspresi terlihat dari raut wajah kita dari tubuh kita contoh kita menginginkan bahagia kita menginginkan bahagia kita bayangin aja yang bahagia-bahagia kita ingat aja dulu ketemu sama istri gimana kita ingat aja dulu ketemu sama suami gimana awalnya ya kita ingat aja dulu waktu pertama kali pacaran kayak gimana gitu ya pertama kali kenal kayak gimana kita ingat kejadian seperti itu kita ingat hal-hal yang seperti itu yang akhirnya bisa membuat kita bahagia gitu padahal kejadian itu udah udah berpuluh-puluh tahun lalu mungkin udah gak mungkin ratusan tahun lalu ya udah beberapa tahun yang lalu tapi kenapa perasaan itu masih ada itu kan artinya dalam hati kita kita ingat waduh dulu ya saya ada yang menghina saya ada yang menghina kayak gini kayak gini kayak gini kamu mah kayak gini kayak gini kita menghina kita ingat orang yang menghina kita terus kita timbul lagi rasa oh iya ya kok jadi gak enak padahal itu kan cuma mengingat artinya kan semua itu berawal dari pikiran kalau kita kalau kita mengingat sesuatu sedih berarti kita harus mengingat dulu kejadian-kejadian atau harus dibantu dengan kita ini misalkan mengingat mengingat dosa mengingat sesuatu yang dari dulu itu bener-bener bisa merubah kita jadi sedih mengingat kejadian-kejadian yang sedih yang menyedihkan akhirnya seluruh tubuh kita perasaan kita jadi sedih juga jadi kita baru bisa nangis nah artinya kita balik lagi tarik lagi semua itu berawal dari pikiran kita oke semua berawal dari pikiran kita sedikitpun coba kita bayangkan deh sekarang kita udah maksimal belum menjalankan diri kita menjalani kehidupan ini udah maksimal apa belum oke kita evaluasi diri kita pasti jawabannya adalah belum belum maksimal oke belum maksimal aja atau sekarang belum kita memaksimalkan diri kita aja kita sudah menjadi diri kita yang seperti ini sudah sehebat ini sudah alhamdulillah kita bisa menjadi orang yang seperti sekarang belum maksimal loh apalagi kalau sudah maksimal dan itu pula berlaku di bisnis ini anda sebagai reseller evermos sudah maksimal apa belum belum maksimal aja sudah pernah ada penjualan belum maksimal membaca zona reseller sukses yang ada di aplikasi aja sudah muncul penjualan sudah ada penjualan ya kan sekarang belum maksimal mendapatkan ilmu-ilmu yang ada di evermos aja yang evermos berikan ataupun yang anda baca-baca lewat internet ataupun buku anda sudah bisa menjadi seperti sekarang apalagi kalau konsisten apalagi kalau anda bener-bener memaksimalkan diri satu bulan ke depan deh maksimalkan aja diri kita jangan 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 bermulat dalam pikiran aja aduh nanti kayak gimana ya nanti kayak gitu deh nanti kayak gini deh gimana sih nanti jangan ini gitu maksimalkan aja ya oke maksimalkan aja semuanya sehingga nanti anda pun bisa maksimal juga oke oke jadi oh ya sip gangguan teknis sebentar nah jadi teman-teman kita harus memaksimalkan kita harus tahu bahwa kapasitas kita itu sebetulnya lebih dari sekarang kita harus tahu bahwa semuanya yang kita lakukan itu adalah bentuk kehebatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dan salah satu cara untuk mencukurinya adalah dengan kita memaksimalkan potensi itu sebaik mungkin mungkin sekarang kita belum ada penjualan sedikitpun di Avermos ingat berawal dari pikiran kita berawal dari pikiran kita berawal dari persepsi kita ataupun apa namanya pendapat kita persepsi kita kepada Allah ya kan kalaupun kita belum ada penjualan di Avermos oke setidaknya kita diberikan sebuah wadah untuk kita bisa belajar menjadi seorang pebisnis online setidaknya kita dikenalkan dengan Avermos ini adalah sebagai sarana kita ini sekarang bertemu silatulahmi belajar ya untuk bisa menambah relasi menambah teman menambah sahabat dan lain sebagainya untuk membantu sahabat-sahabat kita teman-teman kita keluarga kita dan lain sebagainya oke jadi selalu pasti ada selalu hal positif kalau kita berpikiran yang positif selalu ada sesuatu yang akan kita dapatkan kalau kita benar-benar memaksimalkan apa yang Allah berikan kepada kita begitu kan nah sekarang kenapa Allah ciptakan tangan kita dua karena satu tangan untuk menolong diri kita sendiri satu tangan lagi untuk menolong orang lain benar gak jadi gak bisa dong kita langsung dua-duanya untuk menolong diri kita sendiri ya kan tapi kita satu tangan untuk menolong diri kita satu tangan lagi untuk menolong orang lain jadi seimbang betul ya nah teman-teman semua saya ulangi lagi-lagi semuanya dari mindset kita dari pikiran kita dari otak kita oke dari pikiran kita dari apa yang kita pikirkan nah beri nutrisi terbaik untuk otak kita beri nutrisi yang terbaik untuk pikiran kita karena apa yang kita pikirkan sekarang itu akan menjadi diri kita beberapa bulan ke depan beberapa tahun ke depan oke dan diri kita sekarang adalah buah dari pikiran kita dari pikiran kita yang di masa lalu betul ya oke jadi ada dua pikiran berarti ya ada dua mindset yang pertama itu adalah positif yang satu lagi adalah negatif pikiran yang positif mindset yang positif itu akan melahirkan optimisme oke sekarang memang saya belum bisa maksimal menjalankan bisnis saya promos sekarang saya memang belum maksimal dalam mengoptimalkan memaksimalkan apa yang diberikan Allah kepada saya untuk bisa membantu orang lain misalkan oke gak apa-apa tapi tetap optimis tetap positif oke selanjutnya saya akan memperbaiki diri oke tapi kalau mindset yang negatif itu akan menjadikan diri kita yang pesimis ya jadi mindset itu ada dua ada mindset positif ada mindset yang negatif kalau kita mindsetnya positif berarti kita bisa mengunculkan optimisme kita optimis ke depannya kita benar-benar oke yakin ini adalah jalan terbaik yang lokasi kepada kita ini adalah salah satu jalan ini adalah salah satu jalan untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ini adalah salah satu sarana untuk kita bisa mendapatkan ilmu tambahan lagi walaupun kita tidak tahu nih kapan ilmu ini bisa berguna walaupun kita gak tahu nih kapan berapa lama saya harus menjalankan bisnis ever most sehingga saya bisa sukses kita kan gak tahu oke jadi kalau kita berpikiran positif pasti ada selalu hal yang bisa kita dapatkan oke ya nah selanjutnya adalah teman-teman ketika kita berpikiran positif satu hal itu akan memunculkan atau mengundang pikiran-pikiran yang lainnya oke ya akan memunculkan pikiran-pikiran yang lainnya kenapa karena pikiran itu seperti folder-folder dalam komputer ataupun laptop anda oke ya jadi kalau kita berpikiran satu hal nih nah dia akan masuk pikiran tersebut kemudian mencari nih mana nih yang sama nih mana yang sama jadi kalau kita positif nih itu akan mengundang pikiran-pikiran positif lainnya dan kalau kita berpikiran negatif itu akan mengundang juga pikiran-pikiran negatif lainnya oke jadi kalau ada satu hal yang kita berpikiran positif oke Alhamdulillah nah itu pasti kita akan bersyukur lagi oh iya ya sekarang saya masih bisa melihat nih oh iya ya sekarang saya masih bisa berjumpa nih oh iya ya sekarang saya masih bisa nonton nih saya masih punya handphone nih saya masih punya kuota nih mungkin yang lain tidak diberikan nikmat yang seperti ini ya kan pasti mengundang hal yang Yang positif, tapi kalau kita Kata-kata yang keluar dari dalam diri kita Itu adalah yang negatif Pasti, itu pun akan Selain mencerminkan diri kita Selain mencerminkan diri kita Pasti itu akan menggunakan hal yang negatif juga Jadi Pastikan diri kita selalu bisa mengontrol Supaya tetap berpikiran positif, berkata positif Karena kata-kata yang kita keluarkan Itu adalah buah dari pikiran kita Saya ulangi, kata-kata yang kita keluarkan Itu adalah buah dari pikiran kita Jadi kalau kata-kata yang keluarnya itu negatif Kata-kata yang keluarnya itu adalah cacian Makiannya, terus tidak bersyukur Berarti ada yang bermasalah di dalam Pikiran kita Jadi, kalau kita berpikiran positif Itu akan menggunakan hal lain Untuk datang kepada kita tentang hal yang positif juga Oke ya Jadi Kalau kita sekarang berbisnis Konteksnya berbisnis ever most Berarti kan ada dua hal yang harus kita Yang harus kita perhatikan Yang pertama itu adalah dari Mindsetnya Tepulah pikirnya Yang kedua itu adalah dari skillnya Baik kita menjalankan bisnis ever most Atau bukan Sudah pasti Sudah dipastikan Kita harus menguasai dua hal tersebut Mindset kita Dan juga skill Ataupun kemampuan kita Itu baik kita bekerja Ataupun berbisnis Ataupun sebagai orang tua Sebagai ayah Sebagai ibu Sebagai anak Sudah pasti dua hal ini nih Mindsetnya Dan juga skillnya Kemampuannya Tuh Jadi dari pikirannya nih Kalau kita berpikiran Oke saya ini adalah seorang ayah Yang memang harus bisa memberikan Atau mengajarkan yang baik-baik Kepada anak saya Nah skillnya bisa gak nih Caranya gimana ya Caranya Kita udah tau Kemudian caranya seperti apa Oke Saya adalah seorang guru misalkan Yang sedang mengajarkan kepada Anak lidik saya Bahwa Yang A ini baik Yang B ini tidak baik Oke kita udah tau nih Pikiran kita Tinggal sekarang teknisnya Kita bisa gak nih Melakukan hal itu Oke Dalam berbisnis pun kan seperti itu Atau kita mau menolong orang deh Kita udah tau bahwa Tolong menolong itu adalah Sesuatu yang baik Adalah kebaikan Tapi pertanyaannya adalah Dengan cara apa kita menolong orang lain Apakah dengan senyuman Berarti bisa kan Skill kita senyum Lakukan itu Skill kita sekarang bisa menjual Lakukan itu Skill kita sekarang bisa ngomong Bisa menasehati Bisa berbagi sesuatu Lakukan itu Ya kan Jadi Kalau dari mindset kita sudah benar Biasanya tindakannya juga benar Kalau mindset kita sekarang Aduh Gimana ya Kayak gini-gini aja Nah tindakannya pun pasti negatif Pikiran negatif Pasti negatif juga Jadi Mindset dan skill itu Tidak bisa dipisahkan Contoh dalam misalkan Beribadah pun kan seperti itu Niatnya Niat mindset itu kan seperti niat ya Niatnya itu adalah Untuk beribadah kepada Allah Kemudian Skillnya itu bisa gak kita Sholat kalau gak belajar Belajar dulu Gitu kan Jadi pertama dari niatnya dulu Mindsetnya dulu Niatnya seperti apa Kemudian Tindakannya seperti apa Oke Berbisnis pun Sama seperti itu Niat kita untuk apa nih Menjalankan bisnis E-Promos ini Untuk apa nih Untuk apa Kemudian Apa nih yang bisa kita lakukan Apa yang bisa kita lakukan Dengan bisnis kita di E-Promos ini Apa yang bisa Dampak positif Yang kita bisa berikan Kelinggungan kita Kesekitaran kita Dengan kita berbisnis E-Promos Jadi kita harus berpikiran Seperti itu Tapi kan saya gak tau Baca lagi Zona Reseller Sukses Kemudian juga Ikuti training-training Karena Training yang akan kita adakan itu Ini penting Training yang akan kita adakan Selama satu minggu itu Selalu ada setiap harinya Sekarang Sudah kita jadwalkan Senin itu nanti Akan ada training online Di grup Whatsapp Kemudian selasanya Ada IG Live Rabunya nanti kita akan Atur pertemuan Walaupun baru Di Bandung saja Di kantor kita Di E-Promos Kemudian juga nanti Hari Kamisnya itu Akan ada training online Melalui Whatsapp Di grup area Anda Kemudian yang kelima Di hari Jumatnya itu Kita akan adakan Training online Lewat IG Live Seperti ini Jadi Training-trainingnya Ikuti setidaknya Kalaupun kita masih sekarang Belum bisa berjualan di E-Promos Belum mampu melakukan Sebuah penjualan Setidaknya kita ada Sesuatu yang kita dapatkan Dan Ilmu tersebut Kita sudah tahu semuanya Ilmu gak berat di bawah-bawah Ilmu gak akan berkurang Kalau kita bagi Justru manfaatnya Akan semakin besar Kalau kita bagi Setidaknya Nah Jadi Mindset Dan juga Skill itu sangat penting Niat Dan juga tindakan Itu sangat penting Niat aja gak cukup Harus ada tindakannya Untuk kita dapat Pahala Seperti itu kan Niat aja gak cukup Kalau kita Tidak melakukan apa-apa Nah Niat akan menjadi Sebuah hal yang baik Kalau ada Tindakannya Kalau ada Yang kita lakukannya Sekarang Sekali lagi Di bisnis pun Seperti itu Niat kita untuk apa Bergabung di E-Promos Niat kita untuk apa Untuk menjadi reseller E-Promos Dan Kemudian skillnya Seperti apa Yang bisa kita lakukan Oke ya Mindset entrepreneur Sepenuhnya Dalam kendali kita Mindset itu Sepenuhnya dalam kendali kita Terserah kita sebenarnya Sekarang coba Anda bayangkan Sesuatu yang Anda bayangkan Sesuatu yang membahagiakan Contoh Anda bayangkan Saat pertama kali Anda melihat Anak Anda lahir Yang sudah punya anak ya Anda bayangkan Melihat anak Anda lahir Wah senang luar biasa Benar kan Sangat-sangat membahagiakan Sangat-sangat menyenangkan Betul Berasa langsung Padahal Kita Padahal saya hanya Mengundang Anda Ataupun men-trigger Anda Men-stimulus Anda Memancing Anda Untuk berpikir Sesuatu hal yang menyenangkan Tapi Anda bisa merasakan Oh iya ya Waktu dulu Waktu anak saya lahir Ternyata Membahagiakan Sangat-sangat membahagiakan Nah sebetulnya Pikiran itu Pikiran itu Semudah itu untuk berubah Kita bayangkan Sesuatu yang membahagiakan Itu akan mudah Kita berubah Kita membahangkan sesuatu yang Tidak enak kita bayangkan Itu akan mudah juga berubah Menjadi hal yang Negatif Oke Kalau mindset itu sepenuhnya Niat itu sepenuhnya Dari dalam diri kita Tapi kalau skill Itu kan ada dua ya Mindset dan juga Skill Mindset sepenuhnya Dalam diri kita Tapi kalau skill Skill ini yang harus kita pelajari Skill ini Kemampuan ini yang harus kita Punya Meluangkan waktu Untuk belajar Meluangkan waktu Untuk membaca Meluangkan waktu Untuk anda sekarang Nonton Aduh ini ngapain sih Ini bahasa apa sih Dengerin aja dulu Gitu ya Siapa tau ada Satu kata Dua kata yang akan Bermanfaat untuk anda Memang skill itu Perlu Kita meluangkan Waktu Ataupun Skill itu Perlu kita pelajarin Dan perlu upaya Untuk kita bisa menjadi Expert Untuk kita bisa menjadi Hebat Untuk kita bisa menjadi Seorang pengusaha Yang sukses Katakan seperti itu Oke Jadi Mindset itu sepenuhnya Dalam diri kita Tapi kalau skill Kita butuh orang lain Kalau skill Kita butuh bantuan orang lain Untuk bisa mengajarkan Atau mengarahkan Atau bahkan Butuh orang lain Untuk menyediakan Sebuah media Di internet Sehingga kita ngetik-ngetik Oh ya Saya belajar dari ini Skill itu Butuh orang lain Yang nulis buku Kemudian kita beli buku Dan baca bukunya Skill itu adalah Sebuah hal Yang akan kita dapat Kalau kita Mau meluangkan Waktu Skill itu Akan kita dapatkan Kalau kita mau belajar Tapi skill itu Tidak akan kita dapatkan Kalau kita tidak Sabar Kalau kita tidak Mau belajar Kalau kita tidak Mau menanggung Pedihnya Rasa Belajar Gitu ya Kayak gitu kan ya Jadi Skill Harus ada pengorbanan Yang kita dapatkan Sehingga skill tersebut Bisa kita dapatkan Tapi kalau mindset Sepenuhnya berada Dalam diri Anda Oke Keduanya itu Perlu kita kembangkan Dan kita gali potensinya Nah Pertanyaannya sekarang adalah Gimana cara menggali potensi itu Betul kan Gimana cara menggalinya Pertama Cara untuk Cara mudah untuk kita Membentuk mindset entrepreneur Adalah Ada 4 Ada berapa 4 Ya Ada 4 Yang pertama Lihatlah potensi Yang Anda miliki Lihat potensi Yang Anda miliki Oke Lihat potensi Yang Anda miliki Kemudian kembangkan Potensi itu adalah Sesuatu yang Anda Sukai Sesuatu yang Anda Bisa Oke Jadi Anda lihat nih Apa nih sekarang Yang Anda bisa lakukan Contoh Anda bergabung Di Appermose Apa yang bisa Anda lakukan Dengan aplikasi Appermose Apa yang Anda bisa lakukan Dengan Anda bergabung Menjadi reseller Kemudian bisa membantu Orang lain Gimana caranya Supaya bisa membantu orang lain Gimana caranya Oke Saya belum tahu nih Nah Berarti sekarang pertama Ikutin yang zona reseller sukses Selain ilmunya dapet Ilmu itu gak akan berat Di bawah-bawah Kalaupun suatu saat Nanti Anda tidak menjadi reseller Appermose Itu akan sangat-sangat Berguna untuk Anda Nanti Anda bisa mempunyai Skill menjual Skill ngajak orang Untuk menjadi reseller Skill untuk bisa Berjualan Dan lain sebagainya Ilmu itu gak akan berat Di bawah Dan gak akan Berkurang Saat kita bagi Betul ya Oke Yang pertama itu tadi apa Kembangkan potensi Anda Lihat dulu potensinya Potensi itu biasanya Kalau dalam sebuah teori Lakukan hal yang Pertama Anda suka Oke Anda suka Kemudian Anda bisa Kemudian nanti yang Dunia membutuhkan Atau umat sekarang Sedang membutuhkannya Kemudian terakhir adalah Pastinya akan mendatangkan uang Ya ini Ini akan otomatis Yang keempat Jadi Anda cek dulu nih Apa nih yang Anda suka Apa yang Anda suka Oke Contoh misalkan Saya sekarang suka Baca buku Ya kan Saya suka berbagi nih Saya suka ngomong Di depan orang Misalkan Oke saya suka Tapi yang kedua Bisa apa enggak Gitu kan Potensi itu yang kita sukai Bisa apa enggak nih Bisa apa enggak Kita melakukannya Contoh Saya selalu ngomong di depan orang Tapi bisa enggak nih Skillnya saya milikin enggak nih Oke Berarti saya harus belajar Ada usaha ekstra Ada pembelajaran ekstra Untuk kita belajar Sehingga Nanti yang kita sukai ini Bisa kita lakukan juga Yang kita sukai ini Bisa kita datangkan manfaat Nah Sehingga ini nyambung ke yang tiga Kalau kita tahu Apa yang kita sukai Kemudian Kita tahu Kemudian kita tahu Apa yang kita sukai ini Dan kita bisa melakukannya Kemudian masuk ke poin yang ketiga Yang kita suka dan kita bisa ini Harusnya mendatangkan manfaat Untuk orang lain Setuju ya Oke Yang kita suka Dan yang kita bisa Itu akan mendatangkan manfaat Untuk orang lain Sehingga Uang akan otomatis masuk Ke dalam Rekening kita Jadi sekarang di Evermose Apa nih yang Anda sukai dari Evermose Misalkan Anda suka berjualan Oke Anda suka berjualan Kedua Bisa enggak nih saya lakukan berjualan Oke tapi gimana cara berjualan Menjadi reseller Evermose Tapi sekarang saya belum bisa Menjadi reseller yang produktif Enggak apa-apa Belajar dulu Karena memang Untuk menjadi bisa Perlu waktu Perlu usaha Perlu Hal yang kita lakukan lebih Sehingga kita Bisa melakukan Sesuatu Ataupun bisa melakukan Penjualan itu Yang ketiga Bermanfaat enggak Pasti akan bermanfaat Kalau kita Sudah bisa Mencari prospek yang potensial Mencari prospek yang membutuhkan Betul ya Sehingga nantinya Akan bermanfaat Untuk orang banyak Nah terakhir Pasti uang otomatis Akan datang Akan masuk ke rekening Anda Oke ya Jadi kita Perlu mengetahui Apa yang kita sukai Gampang gitu Yang perlu usaha adalah Bagaimana yang kita sukai tersebut Bisa kita lakukan Oke Sehingga Yang kita sukai Kita lakukan Kemudian nanti akan mendatangkan Manfaat Untuk banyak orang Manfaat untuk umat-umat muslim Manfaat untuk Saudara-saudara kita Sesuai muslim Dalam melakukan ibadat Dalam Mencari kebutuhan Sehingga nantinya Uang pun akan Tentu pati Masuk ke titik kita Jangan kebalik Karena kebanyakan orang itu Kebalik Berjualan itu kan Berjualan itu kan Untuk mendapatkan uang Iya benar Tapi harus kita balik dulu Kalau Mencari uangnya itu Kita taruh di yang pertama Kita gak akan Dapat rasa syukur Kita gak akan Dapat rasa bahagia Saat menjalankannya Kita gak akan Dapat Skill ataupun ilmu lain Saat menjalankannya Kita gak akan Berbagi manfaat Saat menjalankannya Kalau uang itu Menjadi tujuan utamanya Tujuan di depannya Uang itu akan otomatis Kalau kita tahu Apa yang kita suka Kita mau belajar Apa yang kita suka tersebut Sehingga kita bisa Kemudian itu nanti Akan mendatangkan Manfaat Untuk rekan-rekan kita Sesama muslim Kemudian juga Nantinya akan mendatangkan uang Harus dibalik posisinya Supaya nantinya Bisnis kita pun Akan lebih berkah lagi Dan akan mendapatkan Dan akan mendatangkan Hal-hal Bermanfaat lainnya Kepada kita Oke Selain skillnya bertambah Kita pun senang Happy Enjoy Jalanin bisnis Evermose Kita pun bisa melakukan Bisnis Evermose ini Dengan lebih Membahagiakan lagi Dengan penuh rasa syukur lagi Dengan lebih giat lagi Dengan penuh senyuman lagi Kita nolongin ke orang Kita bantuin ke orang Nah warin produk ke orang Kan senyum Lebih enak ya Jadi Kalau kita tidak merasakan Kebahagiaan Saat kita membantu orang Saat kita berjuangan Akan Ya bukan saya menghakimi Tapi kemungkinan besarnya Akan sulit Kita mendapatkan Keberkahan Atau kebahagiaan Saat kita menjalankannya Bener gak Jadi kita harus Rubah dulu Kita cari apa yang kita suka Pelajari Supaya kita bisa Dimana itu akan mendatangkan Manfaat untuk orang lain Baru nanti Menghasilkan uang Oke Nah Itu yang pertama Lihatlah potensi Apa yang kita miliki Kemudian yang kedua Kita bisa Belajar dari pengusaha sukses Belajar dari tokoh-tokoh muslim Belajar dari orang-orang Yang memang sudah sukses Contoh misalkan Anda tergabung Di dalam grup whatsapp Disitu kan sering ada yang Sharing Sudah belajar Sudah melakukan penjualan Yang sudah lumayan besar juga Sharing lah disitu Eh mbak gimana dong caranya Eh mbak gimana Kok bisa terjadi penjualan Seperti itu Nah sharing disitu Toh yang akan Berbagi pun Dia gak akan rugi Gitu kan Toh kalaupun kita yang berbagi Pun gak akan rugi Kita malah mendatangkan manfaat Kita membantu orang banyak disitu Bukan hanya jualan Bukan hanya uang yang kita dapatkan Tapi juga manfaat yang bisa kita dapatkan Jadi Yang pertama Lihat potensi Yang kedua adalah Kita belajar dari pengusaha sukses Apalagi pengusaha sukses Yang memulai bisnisnya dari nol Yang memulai bisnisnya sama seperti kita Oke Jadi pelajarin Karena kan niat Kita benar-benar untuk membantu orang lain Niatnya itu untuk Kita mengembangkan Apa yang kita sukai Sehingga suatu saat Kita bisa lakukan Dan melakukan Untuk orang lain Pasti kita memiliki waktu Pasti kita rela Meluangkan waktu Seperti Anda sekarang Rela meluangkan waktu Untuk bisa mendapatkan training ini Untuk mendengarkan live ini Seperti itu kan Nah Kemudian yang ketiga Yang pertama Lihat potensi Yang kedua itu adalah Belajar dari pengusaha sukses Yang ketiga itu adalah Ikutin pelatihan-pelatihannya Ikutin pelatihan-pelatihan Supaya apa? Supaya banyak skill-skill Yang kita bisa Supaya bertambah Apa yang kita bisa nih Oke Training-trainingnya lewat mana? Terserah Sekarang lewat Instagram Namun juga gak apa-apa Kemudian lewat internet Lewat Youtube Gak apa-apa Kemudian datang lagi Ke pertemuan-pertemuan Entrepreneur-entrepreneur Pengusaha-pengusaha Gak apa-apa Ikutin aja Oke Karena Semakin banyak Anda Mendapatkan ilmu pengetahuan Maka semakin besar Kemungkinan Untuk kita bertambah Penghasilannya Karena Karena pernah saya tanya juga Ke salah satu guru saya Pelati saya Bahwa gimana caranya Supaya kita bisa mendatangkan Supaya penghasilan kita bertambah Nah Jawabannya adalah Supaya penghasilan kita bertambah Tambahkan dulu ilmu pengetahuannya Oke Jadi kalau mau penghasilan kita bertambah Tambahkan dulu Ilmu pengetahuannya Karena Ilmu pengetahuan Akan Bertambah Sehingga nantinya pun Penghasilan kita pun akan Bertambah Janja Allah Allah pun kan seperti itu ya Allah akan meninggikan beberapa derajat Orang yang memiliki ilmu Dan berbeda Antara orang yang mengetahui Dengan yang tidak mengetahui Oke Nah Ikuti pelatihan Yang pertama Lihat potensinya Ini cara mudah Untuk membentuk mindset Terutama mindset entrepreneur Oke Yang pertama Lihat potensi apa yang Anda punya Tadi ya Lakukan apa yang Anda sukai Kemudian gali yang Anda bisa Bagaimana cara melakukan Yang kita bisa Sehingga bisa bermanfaat Untuk orang lain Kemudian juga Bisa mendatangkan uang Yang kedua adalah Belajar dari pengusaha Sukses Belajar dari siapapun Belajar dari orang-orang Yang ada di sekitar kita Belajar dari orang Yang kita ingin menjadi Seperti orang itu Saya ingin menjadi pengusaha sukses Belajar dari pengusaha sukses Saya ingin menjadi pengusaha muslim Yang berkah Yang bermanfaat untuk orang banyak Belajar dari orang yang seperti itu Saya ingin menjadi Seperti orang yang Selalu membantu orang banyak Belajar dari orang yang seperti itu Oke Kemudian yang ketiga adalah Ikutin pelatihan Ikutin training-training Tambahkan pengetahuannya Karena manusia itu Cuma dua urusannya Kalau enggak disini Disini Kalau enggak bukan di pikirannya Itu dirasanya Manusia itu cuma Dua itu permasalahannya Oke Kalau enggak bermasalah dalam pikirannya Berarti bermasalah dalam hatinya Nah Perbaiki kedua hal itu Maka akan Insya Allah akan Semakin baik juga kehidupan kita Seperti itu kan ya Oke Ikutin pelatihan-pelatihan Yang diadakan di sekitaran Anda Baik melalui Whatsapp Baik melalui Instagram Melalui media apapun Lakukan Lakukan sebanyak-banyaknya pelatihan Lakukan sebanyak-banyaknya Ilmu yang Anda harus dapatkan Sehingga Anda pun bisa semakin fleksibel Dalam melakukan aktivitas apapun Oke Nah Selanjutnya yang keempat adalah Action oriented Anda harus action Anda fokusnya adalah ke action Oke Jangan sampai kita Terlalu terbelanggu Dengan pikiran-pikiran Terlalu takut Terus ada yang bilang Aduh jualan e-formo susah Aduh berbisnis itu susah Aduh jualan itu susah Terus saya tanya Sudah berapa kali emang jualan Baru tiga kali Ah jualan e-formo susah Pernah baru tiga kali Gitu ya Memang Memang perlu usaha Memang perlu usaha Jadi pertanyaannya adalah Anda susah bertemu orang Atau Anda memang susah berjualan Iya kan Beda itu keduanya Jadi kalau sekali dua kali ketemu orang Berjualan ditolak Itu kan berarti Belum banyak Itu berarti susah ketemu orang Tapi kalau kita udah Puluhan kali Ratusan kali ketemu orang Ternyata gagal-gagal Terus berarti itu memang dikatakan Susah berjualan Oke Jadi yang harus kita pahami adalah Ini susah ketemu orang Atau susah berjualannya Itu dua hal yang berbeda Jangan sampai Aduh dalam satu bulan ini Tidak ada nih Tidak terjadi penjualan sedikitpun Tidak terjadi penjualan Saya tidak jual apapun di bulan ini Pertanyaannya sudah menawarkan keberapa orang Kan ke situ ya Pertanyaannya adalah Sudah menawarkan keberapa orang Kalau kita baru menawarkan kebaru Tiga empat lima orang Berarti ini bukan susah Kita memang hanya belum menemukan Rangg tepat gitu kan Tapi Kalau kita menawarkan berkali-kali Ratusan kali bahkannya Itu tetap gak ada yang mau Baru itu dikatakan Susah berjualan Saya kasih tahu rumusannya Bahwa Tidak mungkin Seratus orang Tidak mungkin Seratus persen orang Menolak Jualan kita Gak mungkin Gak mungkin Seratus persen orang Yang kita tawarin itu menolak Gak mungkin Itu teori pertama Tapi teori keduanya Gak mungkin juga Seratus persen orang Membeli produk Anda Bener kan? Gak mungkin Seratus persen orang Gak mungkin semua orang Yang kita tawarkan Menolak produk Anda Dan gak mungkin juga Seratus persen Ya Seratus persen yang orang Seratus persen yang Anda tawarkan Orang yang Anda tawarkan itu Menolak Ataupun membeli produk Anda Jadi pasti ada yang nolak Pasti ada yang beli Hukumnya udah seperti itu Kita bukan sekarang bekerja Kadang-kadang semangat Kadang-kadang enggak Kadang-kadang memuaskan Kadang-kadang enggak Ya kan? Kadang-kadang kita puas Dengan pekerjaan kita Kadang-kadang enggak Kadang-kadang cukup Selesai aja pekerjaannya Kadang-kadang kita juga Bener-bener Aduh ini enak banget Di kerja nih Karena seperti itu Nah berbisnis pun Berjualan pun seperti itu Tidak mungkin Seratus persen orang Menolak kita Dan tidak mungkin juga Seratus persen orang Membeli produk kita Jadi Dua hal itu Adalah hal yang harus kita yakin Untuk menjalankan bisnis Ataupun dalam kehidupan kita Sehari-hari Oke Nah Jadi yang empat Ada empat Ada empat hal dulu Yang harus kita pahami Untuk kita bisa membentuk Mindset Untuk menjadi seorang Entrepreneur Yang pertama itu tadi Lihat potensi yang kita miliki Kedua itu Belajar dari pengusaha sukses Yang Anda inginkan Seperti apa Kemudian yang ketiga Ikuti pelatihan Tambahkan skill Anda Tambahkan kemampuan Anda Kemudian yang keempat Itu adalah Action oriented Kita fokusnya adalah Ke action aja Fokusnya ke action 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 Perbaiki Perbaiki Kemudian nantinya pun Hasil akan datang Kepada kita Kita positive thinking Mungkin selama ini Kita memang belum Terjadi penjualan Kita penjualannya Belum banyak Memang ini adalah Salah satu cara Salah satu jalan Untuk Menyuruh kita Meminta kita Untuk belajar Lebih banyak lagi Tentang bagaimana Cara penjualan Ya kan kita bisa aja Seperti itu Jadi Dengan skill yang mendukung Dan pola pikir yang kuat Anda pun bisa menjadi Entrepreneur sukses Jadi skill yang mendukung Dan mindset yang kuat Jadi jangan lemah Mindsetnya baru Sekali dua kali Aduh berarti saya gak bisa Itu kan berarti lemah Mindsetnya Nah skillnya pun Kita harus perbaiki Jadi dari mindset Dan skillnya Harus kita kombinasikan Mindsetnya Pikirannya Niatnya Itu harus diselaraskan Sehingga nantipun Kita mau belajar Untuk skill kita Dalam perjualan Itu bisa bertambah Bertambah Dan bertambah Seperti itu ya Jadi sesuai dengan Saya juga tadi baca-baca Kemudian nemu Yang ada di Quran surat Azumar ya Ayat 9 Adakah sama orang-orang Yang mengetahui Dengan yang tidak mengetahui Oke Adakah sama orang-orang Yang mengetahui Dengan yang tidak mengetahui Pasti berbeda Orang yang mengetahui Pasti dia lebih Paham Tentang apa yang diberikan Ataupun niat Yang dia inginkan Sebelumnya melakukan sesuatu Ataupun terhadap Sebuah kejadian Tapi kalau yang tidak mengetahui Pasti dia Ah Cacian Magian Halal negatif Tiba-tiba-tiba-tiba Yang keluar Ya kan Dan Sesungguhnya kan Sesungguhnya ilmu itu Hanya bisa didapat Dengan belajar Ya sesuai dengan Sabda Rasulullah Bahwa ilmu itu Hanya bisa kita dapat Dengan belajar Jadi kita pastikan Belajar-belajar Belajar dulu Kita perbanyak dulu Skill yang kita miliki Kita perbaiki mindset kita Supaya kita benar-benar Kuat nih niatnya Untuk membantu orang lain Untuk menjalankan Apa yang kita sukai Untuk menambah skill Sehingga kita semakin bisa Semakin expert ya Kemudian untuk bisa Semakin menambah Manfaat untuk orang banyak Dan juga nantinya adalah Akhirnya Mendatangkan uang Untuk kita Jadi pola pikirnya Harus kita ubah Jangan di pertama Uang gimana nih Aduh nanti gimana nih Nggak masuk nih uang Segini Oke kita cari keberkahan Di sini Sehingga kita bisa Menjadi seorang pengusaha Muslim Yang sukses Dan juga mendapatkan Keberkahan Yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jadi mungkin Itu saja sedikit ya Untuk pertemuan kita Kali ini Saran saya adalah Anda lakukan analisis Apa yang harus Anda lakukan sekarang Yang harus Anda lakukan Sekarang adalah Lakukan analisis Kebutuhan konsumen Anda Konsumen Anda membutuhkan apa Kira-kira lingkungan Anda Membutuhkan Produk-produk apa Kemudian Apa lagi nih Yang diperlukan oleh konsumen kita Nah Selanjutnya Ikhtiarlah semaksimal mungkin Oke Banyak sekali promo-promo Yang sekarang dilakukan ya Anda Anda Kalau Anda masuk di grup area Grup WhatsApp area Itu akan banyak sekali Setiap adanya Anda promo yang direkomendasikan Oleh sales associate kita Oke Akan banyak sekali promo Anda bisa jual itu Sesuaikan dengan kebutuhan Konsumen Anda Jadi jangan jualan asal jualan Tapi harus bersstrategi juga Bahwa yang Anda jual itu Harus bisa menjauh kebutuhan Dari konsumen Anda Oke Semakin banyak kita berikhtiar Semakin banyak kita berpikiran positif Semakin Semakin tinggi harapan kita Kepada Allah SWT Maka semakin tinggi juga Tingkat kesuksesan Insya Allah Yang akan diberikan kepada Kita Betul ya Maksimalkan promo-promo itu Promo harian Kemudian maksimalkan juga Kode promo Oktober ikhtiar Pakai promo Oktober ikhtiar Sehingga Anda bisa mendapatkan potongan Kemudian juga maksimalkan Yang di zona reseller sukses Pelajari Temukan Di situ Jawab kuis-kuisnya Temukan jawaban yang paling benar Anda pakai promonya Sehingga Anda pun bisa berjualan Lebih Besar lagi Keuntungan yang bisa Anda dapatkan Oke Itu saja mungkin ya Maksimalkan promo Oktober ikhtiar Dan maksimalkan juga promo-promo Yang diberikan Di zona reseller sukses Dan maksimalkan promo hariannya Oke Ada pertanyaan mungkin Ada pertanyaan Oke Ini pertanyaan yang sudah masuk ke menjaren aksi Oke Jangan terlalu serius lah ya Kalau terlalu serius Biasanya Aduh Apaan sih terlalu serius Kita santai Tapi bisa mendapatkan sedikit aja Gak apa-apa ya Yang penting kita ada silaturahmi Dan mendapatkan sesuatu yang baru Nah Oke Yang Seperti ini ya Rekomendasi Produk apa yang dijual Untuk minggu ini Oke Untuk minggu ini Akan selalu ada Anda bisa cek di aplikasi Evermose nya Ya disitu ada Di flash sale Saya itu sangat rekomendasikan Yang di flash sale Karena disitu kan lebih murah Dijualnya Kemudian juga Yang saya rekomendasikan adalah Produk-produk yang diberikan Oleh sales associate Di grup area Anda Oke Di grup area Anda Kemudian Maksimalkan produk-produk Ini kan rekomendasi produk Apa gitu ya Untuk minggu ini Jadi Yang saya sangat rekomendasikan adalah Produk yang sesuai dengan Konsumen Anda Dan pastinya Sedang ada di flash sale Ataupun sedang ada di Ataupun Anda sudah memiliki Kode promo Sehingga harganya bisa lebih murah Dan Anda bisa lakukan penjualan Kepada rakan Anda Oke ya Siap ya Tuh ada tuh Masukan-masukan disitu Kalau ada Rekomendasi dari teman-teman yang lain Silahkan ya Di komen Tuh ada RST dan Hufla Oke Bisa tuh Anda bisa maksimalkan Karena itu sedang ada promo Sekarang menarik ya Kemudian bagaimana cara melawan Rasa malas Agar konsisten Cara melawan rasa malas Agar konsisten itu Gimana caranya Gitu kan Nah Rasa malas itu Salah apa enggak Sebenarnya Oke Malas itu kan Berarti kita istirahat Benar enggak sih Istirahat yang terlalu berlebih Eh kan akhirnya malas Oke istirahat sekali 5 menit 10 menit Tapi berlebih Istirahatnya enggak salah Kita ulangi Tidur itu salah apa enggak Tidur itu enggak salah Yang salah itu adalah Tidur Kita enggak tahu Kapan harus bangun Sedih itu salah apa enggak Sedih itu enggak masalah Sedih itu enggak salah Sedih itu manusiawi Ya kan Sedih itu manusiawi Bahkan kita nangis Sedih karena ingat dosa Manusiawi gitu Tapi yang harus kita tahu adalah Kapan kita harus bangkit lagi Dan kapan kita harus Benar-benar saat bangkit Karena kan udah istirahat Saat bangkit Kita harus bisa memaksimalkan Potensi yang kita miliki Kita harus bisa semangat lagi Jadi jangan sampai Setelah kita istirahat Kemudian terlanjur Males-malesan Nah itu yang salah Oke Gimana caranya Supaya konsisten Cara supaya kita konsisten Adalah kita pakai timeline Kita pakai Target Oke Satu minggu ini Saya harus ada penjualan Masuk ke saya Ataupun keuntungan yang saya dapatkan Misalkan 500 ribu Targetin 500 ribu satu minggu Berarti hariannya berapa Nah Itu harian itu yang harus kita kejaran Target harian itu yang harus kita kejaran Karena Males itu timbul Karena tidak ada aktivitas yang menyenangkan Oke Kita males kan Kalau Tidak menyenangkan Ngapain kita lakukan Males gitu Tapi kalau kita melakukan hal yang kita senangi Mana mungkin males Nah Berarti Kita harus bisa menemukan Apa yang kita sukai Apa yang menyenangkan Untuk kita Lakukan itu Supaya kita tidak males Lakukan sebuah aktivitas Lakukan sebuah hal yang bisa membuat kita lebih semangat lagi Oke Istirahat itu tidak salah Yang salah adalah Kita tidak pakai waktu istirahat kita sampai kapan Dan yang salah adalah Ketika kita istirahat Setelah istirahat Kita tidak maksimal Kita tidak produktif Tujuan istirahat adalah untuk beristirahat Sehingga setelah istirahat Anda lebih produktif lagi Oke Jadi cara melawan rasa males adalah Temukan apa yang Anda sukai Dan juga pakai Pakai target Target mingguan Target bulanan Pakai target Target harian Jadi dengan target itu Anda akan termotivasi untuk terus bergerak Dan saat Anda bergerak Lakukan pergerakan Anda dengan cara-cara yang menyenangkan Membantu orang lain Senyum Dan lain sebagainya Oke Seperti itu ya Oke Jadi itu saja Untuk pertemuan kali ini mungkin ya Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul Ini Nanti bisa kita Jawab lagi Di training online selanjutnya Di live selanjutnya Karena Ini pun banyak pertanyaan-pertanyaannya masuk ke dalam Redaksi kami ya Masuk ke kita Nanti kita akan lakukan training online Di whatsapp group Kemudian di instagram Dan lain sebagainya Oke Sampai jumpa di training selanjutnya Sampai jumpa teman-teman di facebook Dan juga youtube juga Terima kasih teman-teman di instagram Dan Nanti hari jumat Kita akan lakukan Training online lagi Instagram live lagi Oke Jangan lupa nanti pun kita akan melakukan Training offline Ketemu Jadi kita akan diskusi Kalau kayak gini Gak puas lah Cuma setengah jam Jawabannya juga Cuma setengah-setengah aja Gak punya jawaban yang konkret Gak punya solusi yang jelas Gitu ya Tapi nanti Pastikan di bulan ini Anda lakukan saja penjualan Minimal yang Di atas 1 juta Di atas 1 juta Itu akan kita undang Untuk kita ketemu Di kantor kita Supaya kita bisa lebih Ngobrol lebih banyak lagi Diskusi lebih banyak lagi Lebih panjang lagi ya Jangan gak 30 menit seperti ini Karena saya pun Banyak ingin tahu Banyak Ingin banyak diskusi Dengan anda semuanya Oke Itu saja untuk pertemuan kali ini Terima kasih teman-teman semuanya Atas kebersamaannya Semoga bermanfaat Lakukan aplikasikan Semua yang didapatkan Gunakan promo Oktober isian Dan dari zona Resilat sukses Dan promo-promo menarik lainnya Dari Evernote Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih